Di sini ada soal menaik dimensi 3, diketahui limas beraturan TABCD dengan tinggi 4 cm, dan panjang abid 8 akar 3 cm. Besar sudut antara TBC dan alas adalah, Nah pertama-tama saya akan menamai titik-titiknya terlebih dahulu, di mana titik perpotongan diakonan alas saya beri nama titik O, dan titik tengah garis BC saya beri nama titik F. Lalu ingat, suatu bidang itu dapat diwakili oleh suatu garis, dan biasanya segitiga akan diwakili oleh garis tingginya. Jadi di sini segitiga TBC akan diwakili oleh garis tingginya yaitu TF, dan bidang alas ABCD akan diwakili oleh garis FO. Jadi di sini sudut antara TBC dengan bidang alas ABCD itu akan sama dengan sudut antara garis TF dengan FO, yaitu di sini kita beri nama saja sudutnya sebagai alfa. Lalu tingginya itu 4 cm, nah tingginya itu TO, jadi TO panjangnya 4, dan panjang AB itu 8 akar 3. Nah, supaya lebih enak, kita gambar terpisah, di mana ini segitiga TOF, lalu alfanya di sini, nah TO itu panjangnya 4, nah lalu panjangnya OF itu kan setengah dari AB, AB itu 8 akar 3, jadi setengahnya itu 4 akar 3. Lalu di sini kita diminta untuk mencari besar dari sudut alfa. Nah, yang diketahui kan depan dan samping, jadi kita gunakan saja tangan, di mana tangan alfa itu depan persamping, depannya TO panjangnya 4, dan sampingnya itu OF panjangnya 4 akar 3. 4 dengan 4 bisa kita coret, jadi hasilnya 1 per akar 3, atau bisa kita rasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Nah, jadi tangan yang nilainya 1 per 3 akar 3 adalah tangan 30 derajat, jadi jawabannya itu yang A. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.